dan pasti berkurang karena purna tetapi untuk pengangkatan kita terkendala dengan anggaran apalagi kalau nanti benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah kebijakan bahwa ASN itu hanya ada PNS dan P3K maka kami khawatir dengan nasib teman-teman saya guru tidak tetap yang jumlahnya masih sangat luar biasa banyak nah ini penyelesaian di BEMDA tidak akan mampu Ibu jadi kami berharap ada kebijakan lanjutan terkait dengan teman-teman kami yang statusnya masih GDD kami mohon untuk betul-betul dipikirkan karena jumlahnya saya yakin masih sangat-sangat banyak sekali terima kasih Prof terima kasih Pak Kadis jadi kalau ya tepuk tangan ini namanya Kadis ini harusnya begitu semua ya memikirkan guru-guru jadi terima kasih Pak jadi kalau di jumlah di angka gitu ya saat ini jumlah guru honor jadi yang disebut dengan honor itu sebenarnya yang disebut non-ASN itu adalah di sekolah negeri gitu ya kalau di sekolah swasta namanya GTY beliau-beliau itu sudah terikat kontrak dengan yayasan atau guru tetap yayasan sedangkan guru non-ASN itu yang belum punya kontrak dengan siapapun mereka masih ada di satuan-satuan pendidikan di sekolah negeri nah kalau ASN, kalau P3K itu guru kontrak dengan pemda gitu ya jadi sebenarnya itu sama karena sekarang ini lagi rame nih Pak guru swasta kok gak bisa ikut ASN P3K gitu beliau-beliau ini kan sekarang terikat kontrak pada saat itu pada saat diterima di sekolah itu ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan dua belah pihak gitu terkait dengan pertanyaan tadi jadi saat ini tuh sebenarnya skema untuk pengisian guru yang pensiun itu sudah ada jadi kami tuh bekerja melalui dari regulasi dan dari lapangan dari regulasinya itu kita sedang menggodok tentang RPP peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dimana disitu juga mengatur pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan tata kelola guru misalnya pembagian peran pusat kita belajar dari seleksi ASN P3K yang sudah kita lakukan sejak tahun 2021 hingga 2024 ini itu kita seperti mengulang kesalahan-kesalahan yang sama gitu misalnya pemerintah kemenjigbut menghitung kebutuhan 419 ribu tetapi pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan umumnya kapasitas anggaran dia hanya mengusulkan sedikit tahun ini tidak ada hanya sekitar 40% gitu ya nah melihat hal tersebut kita mencoba mengatasi dari celah regulasi yang mana disini kementerian dalam hal ini kemenjigbut Ristek yang akan menetapkan formasinya mengusulkan formasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah oleh Kemenpan sehingga bukan pemuda yang mengusulkan formasi terkait ini tentu dibaringi dengan pengusulan anggarannya jadi anggaran untuk ASN P3K itu dari pusat dan ini tertuang dalam salah satu pasal di dalam RPP PDM atau RPP Penyelenggaraan Pendidikan nah terkait dengan hal ini tentu tahun ini itu tidak akan selesai kalau saya sebut kita punya 400an ribu lebih non-ASN di sekolah negeri tahun ini baru akan terangkat 175 ribu berarti kan pasti masih ada sisa kalau di dalam capman tentang seleksi ASN P3KJF guru mereka yang tidak diangkat disini ini akan menjadi paroh waktu gitu ya tapi paroh waktunya itu belum ada juknisnya sehingga kami melihat masih perlu untuk dilanjutkan seleksi ASN P3K ini tahun depan dan ini bukan hanya himboan karena secara regulasi kita juga sudah mengatur nah terkait dengan guru yang tadi masuk pak memang tidak lagi boleh merekrut guru non-ASN atau honor yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi saat ini kita sedang menyelesaikan 1,6 juta guru di dalam satuan pendidikan yang belum certified sedang kita sertifikasi dalam 2 tahun tahun ini 600 ribu tahun depan tuh 700 ribu sisanya belum S1 kita selesaikan S1 sehingga kita akan mencoba lembaran baru dengan semua guru baru adalah ASN P3KJF guru sertifikasi dan itu seleksinya sudah terintegrasi dengan seleksi PPG pak jadi kita sudah punya skema untuk pengisian guru guru-guru baru yang menggantikan guru pensiun dengan PPG perajabatan dan penataan dan redistribusi guru-guru non-ASN yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri dan ini tahun ini pasti belum selesai karena undang-undang ASN mengatakan bahwa Desember 2024 adalah batas akhir untuk guru non-ASN maka nanti akan berubah status menjadi paru waktu dulu ASN baru nanti tahun depan kita akan melakukan rekrut melalui ASN P3K semuanya demikian pak terima kasih baik terima kasih sudah diberikan gambaran-gambaran oleh Bu Dirjen mudah-mudahan proses itu berjalan terus dan pada akhirnya akan terjadi solusi untuk pelayanan-pelayanan pendidikan di daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Ibu Nunu malam saya adalah seorang guru penggera angkatan 9 dan kebetulan saat ini saya mengikuti piloting kedua dan bersamaan pula anak saya adalah dapat terpanggil di Perajab PPG Perajab yang saya tanyakan saat ini kan untuk PPG Perajab itu sendiri ada pengabdian ya Ibu itu merupakan suatu hal yang baru lah pertanyaannya dengan adanya pengabdian tersebut yang telah dipilih di awal apakah dengan hal itu otomatis sudah menjadi tenaga P3K atau perlu tes ulang kembali demikian pertanyaan dari saya saya terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon dijawab tentang saya saya siapa oh saya ada ibu dari Kabupaten Boyolalit seorang guru masih honor saya P3K Ibu P3K oh kalau P3K berarti sudah tidak perlu tes P3K kan yang pertanyaan saya anak saya saat ini PPG Perajabatan nah untuk saat ini kan pengabdian dipilih di awal Ibu ya 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 sebentar saya soalnya melihatnya Ibu itu masih umur 30 terima kasih kok anaknya sudah PPG berarti kan sudah besar ya sudah saya kepala empat lebih banyak terima kasih oh saya lihat dari sini seperti ke 25 gitu lebihnya banyak jadi kalau untuk PPG Prajabatan yang sekarang itu memang harus memilih preferensi tempat penugasan jadi kenapa preferensi tempat penugasan karena sebelumnya angkatan 1 2 gitu mereka itu setelah lulus itu tidak mau diangkat atau tidak mau ditempatkan di daerah lain nah sekarang ini kita suruh memilih saya mau PPG preferensi penugasan saya dimana misalnya biasanya disitulah mereka ditempatkan misalnya kalau saya jadi Jawa Tengah tapi kepengen ditempatkan cepat maka preferensi saya mungkin di Kalimantan Tengah dan disana ada kosong formasi untuk yang dipilih berarti nanti penempatannya disana untuk saat ini masih akan tes P3K tetapi kami memberikan afirmasi 100% bagi sertifikat pendidiknya dan biasanya sudah diketahui tempat dimana yang bersangkutan akan ditempatkan tetapi tetap mengikuti mekanisme tes untuk yang akan datang itu tes PPG itulah tes P3K jadi untuk tahun 2025 itu sudah terintegrasi jadi seleksi guru baru itu adalah seleksi masuk PPG PPG selama satu tahun adalah latsar bagi ASN kita sudah diskusi dengan LAN kemudian masa percobaan semua PNS itu berangkat dari P3K jadi kayak jelur karir jadi dia bisa jadi PNS setelah P3K dan nanti tesnya itu berbeda jadi ke depan itu P3K ini setiap PNS dimulai dari P3K jadi P3K P3K ini punya ruang atau kesempatan untuk menjadi PNS kurang lebih itu terima kasih sekali Bu Dirjen mohon maaf cukup untuk penanggap tiga Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu Kepala UPT ini informasi yang sangat fresh dari Bu Dirjen ternyata kita juga baru ada yang baru malam ini sehingga tepuk tangan untuk Bu Dirjen yang telah berkenan memberikan informasi paling fresh untuk kita semuanya ini oh iya selamat Kidalang tadi sudah menyimak banyak urayan dari Bu Dirjen terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam pandang Kidalang bagaimana tentang kondisi pendidikan sekarang dan kebijakan-kebijakan pendidikan sekarang silahkan Kidalang ya di situ sudah ada pertek yang tidak perlu secara cetak Pak Darmadi dia cukup ada tombol pertek yang sudah disiapkan karena sistem itu terintegrasi dengan kemendagri maupun dengan PKN oh iya selain guru penggerak yang sangat membanggakan adalah seleksi ASN P3K Ki Warsino Seleng di sini yang P3K yang mana? yeee banyak juga itu yang kanan juga banyak ya jadi beliau-beliau ini adalah hasil kerja kerasnya Mas Menteri sejak tahun 2020 beliau sudah menyuarakan 1 juta guru P3K dan sampai saat ini mulai 2021 hingga 2023 itu sudah 775 ribu siap guru honor menjadi P3K termasuk mereka yang ada di sini ya tempat tangan dan tahun ini akan bertambah lagi 175 ribu jadi kalau di jumlah itu sekitar 960 ribu tahun ini guru honor menjadi P3K dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita dalam 3 tahun itu ada hampir 1 juta guru honor menjadi P3K selain 2 hal tersebut banyak sekali yang kita kerjakan saat ini siapa peserta piloting PPG oh ya yang lain ya jadi kita sedang melakukan akselerasi untuk pendidikan profesi guru dengan melakukan berbagai macam penyederhanaan proses sehingga para guru ini tidak perlu datang ke kampus untuk belajar selama 1 semester tetapi cukup belajar di platform dan tahun ini kami akan mensertifikasi 600 ribu guru siap jadi 589 guru iya bagi yang belum terpanggil memenuhi syarat piloting 1 maupun 2 maka nanti kita akan panggilnya di akhir September atau awal Oktober itu jumlah totalnya 589 ribu jadi kepala dinas juga gak usah takut khawatir untuk membayar tunjangannya karena kami sudah siapkan tunjangannya untuk tahun depan jadi kami sudah mengajukan kenaikan dan setujui dari tunjangan guru tunjangan guru PNS ASN daerah itu dari 56 triliun ke 70 triliun jadi naiknya ke 14 triliun itu bagi Bapak Ibu guru yang 600 ribu itu nanti per catur bulan 2 sudah menerima tunjangan selain itu juga banyak yang kita kerjakan seperti pengelolaan kinerja menggunakan platform yang terintegrasi dengan PMM dengan Ekin sehingga Bapak Ibu guru ASN tidak perlu lagi mengisi 2 platform kemudian kenaikan jabatan sekarang lebih sederhana lagi cukup uji kompetensi dari rumah karena menggunakan daring tidak perlu lagi numpuk-numpuk berkas kemudian ada juga pelatihan kompetensi bagi guru PJOK guru seni budaya, guru olahraga ada juga guru inklusi dan juga penanganan ya PKG Bahasa Inggris dan juga ada penyediaan peningkatan kompetensi guru Pak Ut untuk mengatasi stunting kurang lebih itu banyak Pak Darmadi terima kasih, terima kasih waktunya sekali Ibu Dirjen beberapa informasi yang cukup membanggakan terutama terkait dengan tunjangan profesi guru yang telah disiapkan di tahun depan oleh Ibu Dirjen atas nama Kementerian Pendidikan dan Kepudayan sehingga Bapak Ibu Kepala Dinas sudah punya kemantepan sekarang ketika mendorong para guru di daerah mengikuti PPG Piloting Insya Allah dananya sudah disiapkan jika lulus jika lulus Bapak Ibu yang saya hormati Insya Allah nanti akan kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan Ibu Dirjen namun masih ada satu yang perlu kita suunkan pandangan Ibu Dirjen terkait dengan tema malam ini Ibu dalam pandang Ibu Dirjen dan masihkah ada korelasi lokal wisdom atau budaya lokal terhadap permujudan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu Dirjen Tentu ada jadi saya senang ya apa yang digagas dan dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah terima kasih dengan memberikan ruang terkait dengan seni budaya atau budaya lokal dalam kaitannya dengan P5 bagaimana kita ketahui proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bagian tak terpisahkan dari implementasi kurikulum merdeka di sana memang ada 5 hal yang terkait seperti bagaimana kita melakukan pembelajaran berbasis proyek bagaimana kita menggunakan teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran bagaimana kita mengintegrasikan kecakapan APA21 bagaimana kita menguatkan pendidikan karakter dan bagaimana kita mengangkat nilai-nilai budaya dari 5 itu sendiri sehingga kegiatan P5 yang terkait dengan integrasi budaya lokal ini sangat penting karena sekarang kita harus mendorong bagaimana anak-anak muda di sekitar kita itu bangga dengan budayanya dan bisa mengambil nilai-nilai positif dari budaya lokal setempat dan tentu bagaimana anak-anak kita bisa mengenal budaya lokalnya jika guru-guru seni budayanya tidak menguasai hal tersebut atau tidak cakep untuk mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam P5 oleh karena itu sangat ini sangat terkait ketika guru seni budaya, guru bahasa Jawa itu diberikan kecakapan untuk bagaimana mengintegrasikan nilai lokal wisdom atau budaya lokal ke dalam P5 dan itu ada tema tersendiri yang bisa dibekalkan kalau kita punya profil pelajar Pancasila yang satu yang nomor dua berkebenyekaan global itu sebenarnya kalau kita dalami di dalamnya adalah sebelum mereka berbenyekaan global dia harus bangga dengan nilai-nilai budayanya sendiri jadi kita harus melihat indikator disitu jangan cuma melihat judulnya berkebenyekaan global aplos yang paling meriah untuk Ibu Dirjen ternyata pandangan beliau cukup tajam terhadap korelasi atas budaya lokal untuk mendukung permujudan profil pelajar Pancasila di dalam menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen yang kedua tadi Gidalang sebagai seorang akademisi sebagai seorang pelaku seni budaya tentu punya banyak strategi ini untuk membumikan atau mendukung bahwa budaya lokal itu bisa mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila terus pun di Gidalang Encik, terima kasih ini sangat menarik ternyata tidak di Jolo Pak hampir seluruh yang saya kunjing ini berbicara tentang P5 itu sangat ada keterkaitan dengan Pancasila kebetulan saat ini saya masih dipercaya di tenaga ahli atau staff ahli BPIB dimana kita akan mengembalikan bagaimana karakter-karakter kita yang selama ini hilang atau seperti discontinue seperti malam ini saya sangat sekali karena nanti ada tertuang dalam lakon wayang ini itu sebetulnya akan menjadi seorang guru yang baik bagaimana karena dimulai dari diri kita kalau gurunya itu inovatif dan kreatif mampu untuk melihat wawasan ke depan anak-anak akan ikut saya mencoba sedikit kebetulan saya juga mengajar bahwa sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki talenta yang masing-masing diberikan oleh Allah SWT inilah yang menjadi tanggung jawab kita kita sebagai guru tinggal memupuk anak ini mau kemana nah lah inilah seperti di pertapan Indrokilo ini sebelumnya itu kan dimana ada Gua Indrokilo indera kita sudah dikasih indera mata telinga hidung dan itu yang paling kuat nanti anak-anak itu akan mencium aku aku di sini nah ini metode baru harus kita malu berani mencoba inovasi karena anak-anak sekarang lebih cepat menangkap daripada seusia saya dulu nah ini yang menjadi tantangan seperti yang disampaikan Prof. Nono itu betul anak-anak ini kadang-kadang lebih cepat daripada kita nah inilah yang menjadi tantangan kepada semua pendidik maka ada kalau di tempat kita kan ada setiap semester ada tulis publis gitu ya Bu nah inilah ternyata itu membawa diri kita seperti pengendapan di Mintorogo itu Begawan Ciptoning kita mengajarkan sesuatu kalau kita sudah cipta pemikiran kita itu sudah bening dan kita akan menyampaikan sesuatu kepada anak itu lebih mudah dan anak itu akan lebih cepat dia menerima apa yang kita sampaikan dengan seni dan budaya Bapak dari Bapak dulu dan Eyang yang kita itu memberikan pendidikan budi pekerti semua ada di wayang oh gitu budi pekerti itu dia akan hilang maka ini saya pun juga jadi tantangan saya tidak mungkin menyampaikan apa yang sudah disampaikan Bapak dan saya dulu saya harus bisa mengubah konsep ini inovasi tentang wayang ini bisa diterima oleh anak-anak milenia ya saya harus mengikuti bahasanya kalau dulu bilang gemuk itu kan biasa sekarang ada biasa bahasa anak-anak sekarang gemoy kepo saya harus bisa mencakup hal yang seperti itu ini yang menjadi sustainnya sampai sekarang guru juga seperti itu supaya anak-anak ini cepat menangkap dan tidak boring kita harus punya memperbanyak bahasa-bahasa saya tadi sedikit tertarik kita ini ke depan kekurangan guru bahasa Jawa Bu oh kalau bahasa Inggris oke bahasa Jerman oke Arab oke tapi untuk bahasa Jawa ini saya punya station radio menyaring untuk 5 orang yang berproduktif ke depan kita belum dapat jadi itulah eksistensinya budaya itu tidak hanya oleh kebijakan pemerintah tapi peran seperti Bapak Ibu guru ini perlu menyampaikan karakter cip toning kayak apa gadut kocok kayak apa sengkuni kayak apa itu sebetulnya sudah ada karakter disitu kalau kita mau pengen sengkuni tukang adu-adu itu kalau kita seperti Arjuna orang yang cakep pandai cerdas seperti Bima yang jujur itu semua ada disitu Bapak nah mudah-mudahan dengan peran partisipasi dari guru penggerak ini saya percaya kalau berbekalnya tadi komplit saya kira saya akan atung jempol beribu-ribu jempol untuk penggerak guru penggerak ini tempat tangan untuk guru penggerak semuanya saya baru tahu ini justru saya mah sekarang punya PR bagaimana saya bisa bekerja sama kolaborasi dengan penggerak guru-guru penggerak ini penting karena tidak mungkin kita sendiri menurut anak-anak sekarang terima kasih terima kasih terima kasih